Intro Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin Selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting TP2S Pusat Dalam rapat kerja pada Kamis 4 Agustus 2022 Mengarahkan 12 Provinsi Prioritas Untuk melakukan 7 aksi nyata dalam percepatan penurunan stunting di daerah masing-masing Menindak lanjuti 7 arahan WAPRES Republik Indonesia PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki Pada kesempatan pertama langsung melakukan rapat koordinasi Dengan seluruh Bupati Wali Kota Se-Aceh Sementara Sekda Aceh Dr. Takola Melakukan rapat kerja dengan seluruh Sekda Kabupaten Kota Hasilnya PJ Gubernur Aceh mencanangkan gerakan imunisasi dan stunting Aceh atau GISA Pada Jumat 19 Agustus GISA merujuk 7 arahan WAPRES Republik Indonesia Adalah ikhtiar bersama Terstruktur dan terukur hingga ke tingkat gampung Untuk melakukan intervensi spesifik Dengan melakukan 10 intervensi stunting untuk remaja Ibu hamil dan balita Dipadu dengan pemberian 7 imunisasi anak Untuk menjamin kesuksesan GISA PJ Gubernur Aceh menugaskan langsung Sekda Aceh Selaku Kepala Satgas Penanganan Stunting Untuk mengawal implementasi GISA sejak 25 Agustus 2022 Dengan melibatkan 56 SKPA sebagai orang tua asuh Guna membantu 361 Kepala Puskesmas dan jejaran Sampai dengan bidan desa sebagai garda terdepan suksesnya GISA GISA yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional ke-58 Dengan kelompok sasaran remaja putri, ibu hamil, ibu pasca salin, dan balita anak Didukung dana desa yang wajib dialokasikan untuk penanganan stunting di 6497 gampung Dalam 290 kecamatan yang ada di Aceh Langkah penanganan stunting ini juga sebagai ikhtiar kita Mewujudkan generasi terbaik Aceh Mari, semua proaktif dalam gerakan imunisasi dan stunting Aceh Mulai dari aparat desa, jaringan kerja kesehatan di Puskesmas dan PosKB Dinkes Kabupaten Kota dan Staff Jajaran BKKBN dan Satgas Kabupaten Kota Plus Pemerintah Aceh Agar kita semua dapat sesegera mungkin mencegah stunting Untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 Pisa! 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 Pisa!